Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore para pembaca Tribun Jabar, kali ini saya berada di Curug Jompong atau Curug Nanjung di daerah Margasi, kota Cimahi, dimana disini ada penemuan mayat yang saat ini sedang dilakukan evakuasi oleh tim inaptis dari Polen Cimahi. Kabarnya, sosok mayat ini berdasarkan pemeriksaan sementara terdapat sejumlah luka pada badannya, namun belum bisa dipastikan itu luka akibat apa. Disini ada tim inaptis yang sedang melakukan evakuasi. Manyat ini mengambang tadi siang ditemukan, dimana ada beberapa petugas kepolisian yang saat ini sudah berjaga di, maksudnya sedang melakukan evakuasi. Ada polsik merga ASI maupun tim inaptis dari Polen Cimahi. Untuk mayat sendiri saat ini masih dilakukan evakuasi atau sedang dimaksudkan ke dalam kantong mayat, karena sejak tadi siang sudah diangkat dari permukaan air. Ini disini airnya cukup deras sekali, air yang keluar dari terowongan nanjung atau terowongan ini cukup deras. Namun, meskipun air cukup deras, mayat tidak sulit untuk dilakukan evakuasi. Mengingat mayat mengambang di bagian sebelah curug, artinya tidak terbawa arus air mengalir ke bagian timur. Kemudian saat ini polisi terus berupaya untuk melakukan pengecekan, belum diketahui apakah sudah ada ditemukan identitas atau tidak. Namun yang jelas kabarnya terdapat luka pada bagian punggung, tapi belum bisa dipastikan itu merupakan penyebab luka tersebut. Terima kasih sudah menonton!